Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 19 Toan Kim Longo Kesima menyaksikan tindak tanduk Ong Hu Jin yang aneh dan tidak masuk akal itu Ye yang terpikir dalam benaknya waktu itu hanya masakah ada peraturan begitu atas keputusan sinyonya Saking penasarannya tanpa terasa ia berseru, masakah ada peraturan begitu hektometer, mengapa tidak ada jengek Ong Hu Jin Di dunia ini terlalu banyak peraturan begini sungguh kecewa dan cemas Toan Ki oleh tindakan Ong Hu Jin itu Tempo hari, waktu ia lihat patung Dewi cantik dalam gua di tepi sungai wilayah Thaili itu Begitu kagum dan begitu kesengsemnya kepada patung cantik itu Dan kini, wajah wanita yang berada di hadapannya ini sungguh mirip benar dengan patung Dewi itu Namun tindak tanduknya ternyata lebih mirip setan iblis yang tak kenal ampun Untuk sejenak Toan Ki hanya menunduk dengan termangu-mangu saja Kemudian dia lihatnya empat daya Ong Hu Jin itu masuk lagi ke dalam kapalnya untuk membawa keluar empat pot besar bunga yang indah Melihat itu, seketika semangat Toan Ki berangkit Kiranya keempat pot bunga itu semuanya adalah bunga kamelia dan terdiri dari jenis-jenis yang terpilih Dalam hal kembang kamelia, di seluruh dunia ini tiada yang bisa melawan kamelia keluaran Thaili Lebih-lebih yang tertanam di tinle mong Hu Karena itu sejak kecil Toan Ki sudah biasa dengan bunga kamelia di sekitarnya itu Pada waktu iseng ia pun sering mendengarkan percakapan belasan tukang kebon membicarakan jenis-jenis bunga kamelia Sebab itulah tanpa belajar ia pun sangat paham pengetahuan bunga itu Tadi ia sudah jauh menyusuri kebon mentusan ceng itu dan melihat tiada satu jenis bunga mantolo yang tumbuh di situ ada harganya untuk dinikmati Maka kesannya kepada perkampungan yang ternama mentusan ceng ini rada kecewa Sebab dianggapnya nama tidak sesuai dengan kenyataannya Terdengar Rong Hu Jin sedang pesan kepada dayang-dayang yang membawakan pot bunga tadi Siaw teh, keempat pot kamelia Moa Gwe, bulan Purnama Itu tidak mudah mendapatkannya, maka kalian harus merawatnya baik-baik Dayang yang dipanggil Siaw teh itu mengiakan Tuan Ki tertawa geli oleh ucapan Rong Hu Jin yang dianggapnya masih hijau itu Namun Rong Hu Jin tidak guberis padanya Kembali ia pesan si dayang, angin danau terlalu keras Bunga itu pun sudah tersimpan beberapa hari di dalam kapal dan tidak pernah terjemur sinar matahari Maka lekas kalian menaruhnya di tempat terbuka Dijemur sebentar dan tambah sedikit rabuk Kembali Siaw teh mengiakan Mendengar itu, Tuan Ki bertambah geli hingga saking tak tahan ia terbahak-bahak Hahaha karena heran oleh suara tertawa si pemuda yang agak aneh itu Dengan mendongkol Rong Hu Jin menegur Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa karena engkau tidak paham tentang bunga kamelia Tapi justru senang tanam bunga ini Sahut To An Ki Bunga sebagus itu jatuh dalam tanganmu Itu sama dengan membakar sangkar untuk memasak burung kenari Sungguh runyam, Rong Hu Jin menjadi gulsar Dan peratnya, Hektometer Aku tidak paham kamelia Apakah kau yang pintar? Tapi segera terpikir olehnya Bukankah baru saja pemuda ini mengaku si To An dan berasal dari Tahili Jika begitu bukan mustahil pemuda ini memang paham bunga kamelia Walaupun begitu pikirnya Namun di mulut ia tidak mau kalah Tempat ini bernama Mentusan Ceng Perkampungan bunga mantolo atau kembang kamelia Di mana-mana tumbuh bunga mantolo dengan subur dan indah permai Bukan ya, barang kasar sudah tentu dapat ditanam secara kasar dan hidup kasar pula Sahut To An Ki dengan tersenyum Tetapi bila keempat pot kamelia putih ini dapat kau tanam hingga hidup subur Biarlah aku tidak si To An lagi Wah, celaka demikian pikir acu dari apik Bahaya sudah di depan mata Pemuda ini malah berani mengolok-olok Ong Hujian tidak pandai tanam bunga Barangkali pemuda ini ingin mati lebih cepat Kiranya sifat Ong Hujian itu sangat suka kepada bunga kamelia Untuk mana ia tidak sayang membuang biaya besar untuk mengumpulkan jenis-jenis yang baik Akan tetapi bila jenis pilihan itu sudah ditanam di mentus sanceng Selalu bunga itu mati layu, paling lama juga cuma tahan setengah atau satu tahun saja Karena itulah Ong Hujian sangat kesal oleh kegagalannya menanam bunga itu Kini demi mendengar ucapan To An Ki, bukannya dia marah sebaliknya menjadi girang malah Segera ia melangkah maju dan bertanya Menurut pendapatmu keempat pot kamelia ku ini terdapat kesalahan apa? Kira bagaimana untuk bisa menanamnya dengan baik jika maksudmu hendak minta petunjuk padaku Kan ada tata caranya orang minta petunjuk Demikian sahw To An Ki Tapi kalau engkau ingin pakai kekerasan untuk memaksa aku mengaku itulah Jangan kau harap dan bila perlu boleh kau tebas dulu kedua kakiku Ong Hujian menjadi gulsar, serunya, untuk menebas kakimu apa susahnya Siausi, tebas kaki kirinya dahulu Pelayan yang dipanggil Siausi itu mengiakan dan segera melangkah maju dengan pedang terhunus Jangan, Hujian cepat apik menjegah Sifat orang ini sangat kepala batu Bila engkau melukainya, biarpun mati ia takkan bicara lagi Memangnya maksud Ong Hujian juga cuma menggertak saja Maka ia lantas memberi tanda agar Siausi urungkan maksudnya Haha, paling baik kalau kau potong kedua kakiku untuk ditanam di samping keempat pot bunga Tentu akan merupakan rabu paling subur dan kelaka melihat putih itu pasti akan mekar dengan indah Wah, tentu akan sangat cantik dan bagus sekali demikian To An Ki sengaja berolok-olok Tidak perlu membual sahut Ong Hujian dengan mendengkol Dimana letak kebaikan dari kejelekan keempat jenis bunga kameliaku ini Coba katakan lebih dulu Bila urayanmu beralasan dan dapat ku terima, mungkin akan ku terima dirimu dengan hormat Ong Hujian, segera To An Ki berkata Engkau bilang keempat jenis kamelia ini bernama Moa Gwe Sebenarnya engkau salah besar Satu di antaranya justru bernama Ang Ceng Soh Kwe Berdandan sederhana dengan pupur merah Dan satu jenis lagi bernama Coa Boa Bijin Bin Mencakar muka orang cantik Coa Boa Bijin Bin? Kenapa begitu aneh namanya? Jenis yang manakah tanya Ong Hujian dengan heran Haha, jika ingin minta petunjuk padaku Engkau harus pakai aturan sebagaimana mestinya Sahut To An Ki dengan tertawa Ong Hujian menjadi kewalahan Tapi demi mendengar di antara bunga yang dikumpulkannya itu Satu di antaranya terdapat nama yang aneh menarik Ia menjadi sangat girang Dengan tersenyum katanya pula Baiklah Nah, si Yaw Si Perintahkan kepada Koki Suruh menyiapkan perjamuan di Hun Kinlo Untuk menghormati Toan Sian Sing ini Si Yaw Si mengiakan terus bertindak pergi Untuk sejenak acu dan apik Hanya saling pandang dengan melomong Sungguh mimpi pun tak terpikirkan bahwa Toan Ki bisa lolos dari kematian Bahkan Ong Hujian malah akan menjamunya Sebagai tamu terhormat Dalam pada itu Ong Hujian telah memberi perintah pula Kepada pelayan yang menjinjing ketiga buah kepala manusia itu Agar ditanam di tepi kamelia merah Di depan rumah Hang Hal Lo Segera pelayan itu mengiakan dan pergi Habis itu barulah Ong Hujian berkata kepada Toan Ki Marilah silakan ke kediamanku Toan Kong Chu untuk itu tentu akan mengganggu ketenteraman Hujian Harap dimaafkan, sahut Toan Ki Atas kunjungan Toan Kong Chu yang serba pandai Sungguh suatu kehormatan bagi mentusan ceng kami Kata Ong Hujian pula Begitulah di antara nyonya rumah dan tamunya Saling mengucapkan kata-kata merendah sambil berjalan ke sana Suasananya sama sekali sudah berubah Kalau tadi Acu dan Ape kebat-kebit mengkhawatirkan keselamatan Toan Ki Adalah sekarang mereka menjadi lega dan ikut dari belakang Tapi mereka kenal watak Ong Hujian yang susah diraba Sekarang sikapnya ramah tamah Sebentar lagi bisa berubah menjadi gusar dan kasar Maka mereka tetap berkhawatir bagi Toan Ki Entah bagaimana jadinya nanti Sesudah menyusuri tanaman bunga yang lebat Akhirnya Ong Hujian membawa Toan Ki Sampai di depan sebuah gedung bertingkat yang kecil mengil Pada papan di bawah umper rumah itu Toan Ki melihat tertulis tiga huruf Hun Kin Lau Di sekitar rumah itu pun penuh tertanam bunga kamelia Tapi bunga sebanyak itu Kalau dibandingkan kamelia yang terpelihara di Thaili Boleh dikatakan tidak berarti Paling saling juga cuma kelas tiga atau empat saja Dibandingkan gedung indah itu sungguh tidak serasi Sebaliknya Ong Hujian merasa sangat bangga Katanya, Toan Kongcu, kamelia di negerimu Thaili sangat banyak Tapi kalau dibandingkan dengan tanamanku ini mungkin masih jauh ketinggalan Toan Ki mengangguk Sahutnya, kamelia seperti ini memang tiada seorang pun yang mau tanam di Thaili kami Oh, ya Ong Hujian semakin bangga dan berseri-seri Ya, Toan Ki menegas Seorang petani yang paling bodoh sekalipun di Thaili kami juga tahu Bila menanam bibit bunga yang jelek seperti ini akan merosotkan harga diri Apakah tamu sedu Ong Hujian cepat dengan muka berubah Jadi kau maksudkan THOA yang ku tanam ini semuanya bernilai rendah? Ah, engkau ini ke-keterlaluan Jika engkau tidak percaya, terserahlah sahut Toan Ki Ia tuding setangkai THOA atau kamelia panca warna di depan rumah itu Dan berkata pula, ini, seperti jenis ini tentu kau pandang sangat berharga bukan? Ya, pagar kemala yang mengelilingi bunga itulah yang benar-benar barang berharga dan sangat indah Ia hanya mengagumi kebagusan pagar kemala yang mengelilingi bunga dan tidak memuji bunganya Hal ini sama seperti memuji keindahan baju seorang wanita Tapi tidak memuji akan kecantikan orangnya Keruan Ong Hujian rada mendongkol Padahal kamelia panca warna itu justru dipandangnya sebagai jenis yang jarang terdapat Masakah sekarang dicela oleh pemuda itu? Tapi Toan Ki lantas berkata pula Numpang tanya Hujian, bunga ini di daerah Kang Lam sini disebut dengan nama apa Kami tidak tahu apa namanya yang asli Maka kami menyebutnya Gerosik T. Hoa, kamelia panca warna, sahutong Hujian Tapi di T. I. Lee kami terkenal dengan nama yang hebat Yaitu Loh T. Sio Chai, sastrawan yang masuk kotak Kata Toan Ki Huh, begitu jelek namanya Tentu sengaja kau bikin-bikin sendiri Ujarong Hujian Bunga itu indah dan megah Masa mirip seorang Loh T. Sio Chai Silakan Hujian coba hitung Warna bunga itu seluruhnya ada berapa tanya Toan Ki Sudah lama ku hitung Paling sedikit juga ada belasan warna Sahutong Hujian Tepatnya ada tujuh belas warna Tukas Toan Ki Di T. I. Lee kami ada sejenis yang disebut Capek Haksu, delapan belas sarjana Itulah jenis yang tiada bandingannya di dunia ini Satu pohon dapat mekar delapan belas tangkai bunga Dan setiap tangkai warnanya berbeda Kalau merah ya merah mulus Bila ungu ya ungu seluruhnya Sama sekali tidak bercampur warna lain Bahkan ke delapan belas tangkai bunga itu Bentuknya berbeda-beda pula Dan masing-masing mempunyai keindahan sendiri-sendiri Pada waktu mekar serentak mekar Kalau layu, seluruhnya layu Apakah Hujian pernah melihat jenis bunga begitu? Dengan terkesimaong Hujian mendengarkan cerita Toan Ki itu Sungguh ia sangat tertarik Maka sahutnya dengan menggeleng kepala Apa betul di dunia ini ada tehoah sebagus itu? Dengar saja baru sekarang Apalagi melihatnya Jenis lain yang kualitasnya di bawah capek Haksu itu juga masih ada Seperti Patsian Kue Hei Delapan Dewa Menyeberang Laut Jenis ini adalah delapan tangkai bunga Dengan warna yang berlainan tumbuh pada satu pohon Chit Sian Li, tujuh bidadari Jumlahnya tujuh tangkai Hang Tim Sam Hiap, tiga pendekar pengembara Ada tiga tangkai Den Ji Kiao, dua wanita ayu zaman Semkok Terdiri dari dua tangkai berwarna merah dan putih Warna kamelia itu harus mulus dan murni Bila umpama di antara warna merah terdapat warna putih Maka itu adalah jenis yang berkualitas rendah Ong Hu Jin mengangguk dengan kesengsem Sungguh selama hidupnya belum pernah didengarnya bahwa di antara bunga kamelia terdapat jenis sebanyak dan sebagus ini Maka To'an Ki meneruskan Umpama kita bicara tentang Hang Tim Sam Hiap Jenis ini lebih istimewa lagi Ada yang ciam ik, tulen, dan ada yang kemik, gadungan Kalau barang ciam ik, di antara ketiga tangkai itu yang paling besar harus warna ungu Kemudian warna putih dan yang paling kecil warna merah Bila umpama bunga merah lebih besar daripada bunga ungu dan bunga putih Maka itu adalah jenis yang rendah Nilainya menjadi jauh berkurang Ong Hu Jin benar-benar terpesona oleh cerita To'an Ki itu Katanya dengan gegetun Jenis yang rendahan saja aku tidak pernah melihat Apalagi jenis yang ciam ik Sampai di sini Ong Hu Jin sudah percaya benar-benar dan kagum kepada kepandayan To'an Ki yang paham tentang tehoa atau bunga kamelia itu Terus saja ia mengajak pemuda itu ke atas loteng Dan tidak lama perjamuan pun dimulai dengan macam-macam masakan yang enak dan mahal Sedang acu dan apik ada kawan pelayan yang mengawani makan minum di ruangan lain Sekarang Ong Hu Jin sudah sangat menghormat kepada To'an Ki Ia duduk mengiringi makan minum di depan pemuda Itu Sesudah tiga cawan arak dihabiskan Lalu Ong Hu Jin menanya pula Tadi aku telah mendengarkan urayan Kong Chu yang panjang lebar tentang jenis-jenis tehoa Aku menjadi seperti orang bodoh yang mendadak menjadi pintar Tapi dari tukang bunga di kota Soh Chiu yang ku beli keempat pot kamelia itu Katanya bunga-bunga itu bernama Mo A G We E Sebaliknya Kong Chu mengatakan satu di antaranya bernama Ang Ceng Soh K We E dan yang lain bernama Cho A Bo A Bi Jin Bin Entah kira bagaimana membeda-bedakan jenis bunga itu Dapatlah Kong Chu memberi penjelasan mudah sekali membedakannya Sahut To'an Ki Di atas daun bunga putih yang terdapat bintik-bintik merah Itulah yang bernama Ang Ceng Soh K We E dan daun bunga putih Di atasnya terdapat garis-garis merah yang kecil Itu yang bernama Cho A Bo A Bi Jin Bin Sebaliknya kalau garis-garis merahnya terlalu banyak dan kasar Namanya menjadi Bijin Cho A Bo A Bin Muka si cantik babak bonyok Sebabnya, coba pikirkan Seorang wanita cantik seharusnya lemah lembut dan sopan santun Jika kebetulan mukanya tercakar luka sedikit Itulah tiada menjadi soal Tetapi kalau mukanya selalu bonyok mencakar-cakaran dengan orang Terang wanita cantik itu suka berkelahi Lantas kecantikan apa yang dapat dikagumi Sebenarnya Ong Hu Jin mendengarkan urayan itu dengan penuh perhatian Tapi mendadak ia lantas menarik muka dan membentak Kurang ajar Kau berani menyindir aku To An Ki terkejut Sahutnya gugup Mana Chai He berani Entah dimanakah Chai He menyinggung perasaan Sebenarnya kau disuruh siapa kesini untuk sengaja omong yang tak keruan Untuk menghina diriku dan peratong Hu Jin Siapa bilang wanita akan tidak cantik bila belajar ilmu es ilat Kalau lemah lembut apanya yang baik To An Ki tertegun sejenak Sahutnya kemudian Tapi apa yang ku katakan tadi cuma berdasarkan kejadian umum Di antara wanita yang mahir ilmu silat memang juga banyak yang cantik dan sopan santun Tak terduga ucapan ini bagi pendengaran Ong Hu Jin tetap menyinggung perasaannya Tanyanya segera dengan gusar Jadi kau maksudkan aku tidak sopan santun ya sopan atau tidak Hu Jin sendiri tentu lebih tahu Mana ku berani sembarangan menarik kesimpulan Sahut To An Ki tegas Akhirnya ia menjadi marah juga hingga tidak sungkang-sungkang lagi Tapi seperti memaksa orang membunuh istri untuk menikah lagi Tindakan demikian betapapun tidak mungkin dilakukan oleh orang yang beradab Ong Hu Jin tidak berkata lagi Ia tepuk tangan perlahan Segera tiga pelayan berlari ke atas loteng dan berdiri di situ menunggu perintah Gusur orang ini ke bawah Suruh dia piku lahir dan menyeram bunga Pesan Ong Hu Jin Ketiga pelayan itu sering tak mengiakan To An Ki, kata Ong Hu Jin pula Kau si To An dan orang berasal dari Tai Li pula Seharusnya sejak tadi mesti ku bunuh Tetapi bila kau benar-benar paham sifat kehidupan Tehoa Biarlah sementara ini jiwamu ku ampuni Dan hanya ku hukum kerja paksa menanam dan merawat Tehoa yang tumbuh di kebunku ini Lebih-lebih terhadap keempat kamelia putih yang baru ku beli ini Harus kau rawatnya dengan baik-baik Ingin ku katakan padamu Bila satu di antara keempat kamelia putih itu mati Sebagai hukumannya sebelah tanganmu akan ku tebas Kalau mati dua kamelia, dua tanganmu ditebas semua Empat mati seluruhnya, empat anggota badanmu juga putus semua Dan kalau keempat pohon bunga itu hidup semua Tanya To An Ki dengan tertawa Kalau keempat pohon itu hidup semua Kau harus menanam dan merawat bunga yang lain Terutama jenis pilihan seperti capek haksu, patsian kue hei, citnian li, jikau dan lain-lain Setiap jenisnya harus kau tanamkan beberapa pohon Kalau tidak dapat kau laksanakan Kedua matamu akan ku korek Lebih baik sekarang juga kau bunuh aku saja Sahut To An Ki Aku tidak sudi terima hukuman sehari dipotong tangannya Lain hari ditebas kakinya Bahkan kedua mata akan dikorek pula Dasarkah sudah bosan hidup ya Di hadapanku berani sembarang mengoceh damperatong hujin Gusur pergi ketiga pelayan tadi mengiakan terus melangkah maju Yang dua memegangi lengan To An Ki Dan yang lain mendorongnya dari belakang serta diseret ke bawah loteng Ketiga pelayan itu mahir ilmu esilat To An Ki menjadi tak bisa berkutik Ia cuma dapat mengeluh saja di dalam hati Sesudah menyeret To An Ki ke suatu tempat di dalam taman Segera salah seorang pelayan itu mengambilkan cangkul Dan pelayan lain menyodorkan sebuah umber kepadanya Sambil berkata Turutlah perintah hujin dan tanamlah bunga dengan baik-baik Dengan demikian jiwamu mungkin masih ada harapan buat hidup terus Engkau tergolong orang yang beruntung juga Padahal tiada seorang laki-laki yang dapat hidup keluar dari es ini Bila menginjak tanah mentusan ceng ini Selain menanam dan merawat tanaman Jangan sekali-kali engkau berkeliaran di dalam taman ini Kata pelayan yang lain Bila engkau berani sembarangan mendatangi tempat terlarang Itu berarti engkau mencari mampus sendiri dan tiada seorang pun yang dapat menolongmu Begitulah pelayan-pelayan itu memberi pesan dengan wanti-wanti kepada To An Ki Habis itu barulah mereka tinggal Pergi Untuk sejenak To An Ki hanya berdiri menjubelek di situ dengan serbarunya Di negeri Te Aili kedudukan To An Ki hanya di bawah paman baginda Potinte dan ayahnya, Tin Lemong Kelak kalau seng ayah menggantikan seng paman dan naik takhta Itu berarti dengan sendirinya ia menjadi putra mahkota Siapa tahu sampai di daerah Kang Lam ia mesti mengalami nasib begini jelek Mula-mula ia hendak dibunuh orang Anggota badannya akan dipotong dan matanya akan dikorek Bahkan sekarang dipaksa untuk menjadi tukang kebun Syukurlah watak pembawaan To An Ki memang ramah tamah terhadap kaum bawakan Sering pula ia bergaul dengan tukang kebun dan ikut menanam bunga dan mencangkul segala Kecuali itu sifatnya juga periang dan dapat berpikir panjang Tidak peduli mengalami kegagalan apapun Paling-paling ia cuma lesu setengah hari saja untuk kemudian lantas gembira pula Kini ia pun coba menghibur diri sendiri Ketika di dalam gua tempo hari aku sudah menyembah beratus kali kepada patung dewi itu sebagai guru Sekarang ngong hujan ini wajahnya serupa dengan enci dewi itu Hanya usianya lebih lanjut sedikit Biarlah aku tetap menganggapnya sebagai suhuku Dan kalau suhu ada perintah, sudah sepantasnya anak murid mesti melaksanakannya Apalagi tanam bunga memang juga pekerjaan iseng kaum pelajar Jauh lebih baik daripada mesti main silat dan beradu senjata Lebih-lebih kalau dibandingkan daripada ditawan ciumoti dan akan dibakar hidup-hidup di depan kuburan buyung siansing Kan lebih enak menjadi tukang kebun bunga Cuma sayang jenis bunga yang terdapat di sini jenisnya terlalu jelek hingga rasanya tidak sesuai Kalau mesti dirawat oleh seorang putra pangeran kerajaan Tahili Begitulah, dengan bernyanyi-nyanyi kecil sambil memanggul pacul dan menjinjing ember Kemudian To'anki berjalan ke depan sembelari berpikir Ong Hujin suruh aku menanam keempat pot kamelia yang baru dibelinya itu Ehem, betapapun keempat jenis ini terhitung lumayan juga Aku harus mencari suatu tempat yang baik untuk menanamnya agar bunga dan tempatnya cocok satu sama lain Sambil berjalan ia terus mengawasi sekitarnya Mendadak ia terbahak-bahak geli melihat pemandangan di situ Pikirnya, dalam hal menanam Tehoa sebenarnya Ong Hujin sama sekali tidak paham Tapi ia justru sangat suka menanam Tehoa di sini dan menyebut kediamannya ini sebagai mentosan ceng apa segala Nyata ia tidak tahu bahwa Tehoa suka tempat yang lembab dan takut cahaya matahari Kalau ditanam di tempat terbuka, meski tidak mati oleh sinar matahari Tentu juga sulit mekar bunganya, ditambah lagi diberi rabuk sebanyak-banyaknya Biarpun bunga dari jenis paling bagus juga akan mati Sayang, sungguh sayang segera ia pilih tempat yang merindang dan menuju ke sana Sesudah melintasi sebuah gunung-gunungan kecil, ia dengar gemerciknya air sungai kecil Di sisi kiri penuh pohon bambu yang merindang, sekitarnya sunyi-senyap Tempat itu lembab dan tidak tercapai oleh sinar matahari Maka Ong Hujin menyangka tidak cocok untuk ditanami Tehoa Namun kini Toanki menjadi girang, katanya sendiri Inilah dia tempat yang cocok sekali Cepat ia berlari kembali ke tempat tadi dan mengusung keempat pot bunga menjadi dua kali ke bawah pohon bambu yang merindang itu Ia hancurkan pot bunga itu, lalu pohon bunga bersama tanah yang masih melengket di akar pohon ditanamnya ke liang yang telah digalinya Meski Toanki tidak pernah bekerja menanam bunga, tapi pada waktu kecilnya sering menyaksikan pekerjaan tukang kebun Muka sekarang ia pun menirukan caranya hingga cukup memenuhi syarat sebagai tukang kebun Tiada Setengah jam lamanya, keempat pot kamelia putih itu sudah selesai ditanamnya Lalu ia berdiri menjauh dan menikmatinya dari kanan dan kiri, dari sudut sana dan sudut sini Sesudah merasa puas barulah ia tepuk-tepuk tangan yang kotor dan pergi mencuci tangan ke tepi sungai Selesai cuci tangan, ia kembali ke depan bunga yang ditanamnya itu untuk menikmati pulau hasil karyanya itu Tengah Toanki merasa senang menyaksikan buah tangannya yang berhasil itu Tiba-tiba terdengar suara tindakan orang, ada dua wanita sedang berjalan mendatangi Terdengar satu di antaranya lagi berkata, di sini keadaan sangat sunyi, tak mungkin didatangi orang lain lagi Mendengar suara itu, seketika hati Toanki berdebar-debar Kiranya itulah suara si nona berbaju putih yang cuma dilihat bayangan belakangnya siang tadi Segera Toanki menahan napas, sedikit pun tidak berani bersuara Pikirnya, dia telah menyatakan tidak mau menemui laki-laki yang tiada sangkut paut dengan dia Dan aku Toanki dengan sendirinya adalah laki-laki yang tiada sangkut paut apa-apa dengan dia Tapi aku ingin mendengar beberapa patah katanya Asal dapat ku dengar suaranya yang merdu bagai musik malaikat dewata itu Rasaku sudah seperti mendapat rezeki besar Maka jangan sekali-kali aku dilihat olehnya Dalam pada itu terdengar nona itu sedang berkata pula Siausi, kabar apa yang kau dengar tentang dia kecut rasa hati Toanki Ia tahu si dia yang dimaksudkan nona itu tentulah buyung Kongcu Yang nama lengkapnya menurut Tong Hu Jin adalah buyung Ho Suara si gadis tadi penuh nada rindu dan penuh perhatian Diam-diam Toanki berpikir Bila nona ini sedemikian menaruh perhatian dan Rindu padaku, biarpun aku Toanki harus mati seketika juga rela rasanya Pikiran Toanki itu memang sungguh-sungguh, sedikit pun tidak bergurau Padahal selama ini wajah si nona baju putih itu belum dilihatnya Entah cantik entah jelek, namanya juga tidak diketahui Tentang tabiatnya bajik atau jahat, sifatnya halus atau kasar Sama sekali ia tidak tahu Namun sejak mendengar beberapa patah tata ucapan si nona baju putih di tepi danau Aneh juga ia menjadi jatuh cinta padanya dan merasa mati pun rela untuknya Sebab apa bisa begitu dan mengapa timbul perasaan demikian, ia sendiri pun tidak dapat memberi penjelasan Dan oleh karena itulah, ketika didengarnya sedemikian perhatian si nona kepada Bu Yung Kong Chu Tak tertahan lagi timbul rasa cemburu dan penyesalannya Sementara itu terdengar si Yau Si lagi tergedap-gedap seperti tidak berani menjawab terus terang Maka si nona baju putih berkata pula, ayolah, katakanlah padaku Pasti takkan ku lupakan kebaikanmu, hamba takut, takut didamperat Hujin, sahut si Yau Si akhirnya Budak tolol, omel si nona, asalkan tidak ku katakan kepada Hujin bahwa kau yang memberitahukan padaku, kan beres? Bila kau tidak mau bicara, sebentar akan ku tanya si Yau Teh dan Kelak Kalau ditanya Hujin, tentu akan ku bilang kaulah yang memberitahukan padaku, si Yau Si ya, jangan bikin susah padaku, seru si Yau Si gugup Habis bagaimana ujar si nona? Siapa yang menjadi orang kepercayaanku, tentu akan ku belah, dan siapa yang tidak menurut keinginanku apa salahnya ku bikin susah dia? Si Yau Si berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, akan ku ceritakan padamu, tapi jangan sekali-kali Si Yau Si yang mengatakan aku yang membocorkan rahasia ini Sudahlah, Si Yau Si, jangan bertele-tele, lekas katakan, tanggung takkan terjadi apa-apa atas dirimu, ujar si nona baju putih Si Yau Si menghela nafas dulu, kemudian katanya, kabarnya Piau Si Oya pergi ke Si Olin Si, Si Olin Si Kenapa Acu dan Apik bilang dia pergi ke lok yang tempat kekpang si nona menegas? Diam-diam Teo Anki heran mengapa Buyung Kong Cu disebut Piau Si Oya atau Tuan Muda Misan Pikirnya, jadi Buyung Kong Cu itu Piau Ko, kakak misan, si nona Dengan sendirinya mereka adalah kawan men sejak kecil, pantas maka, maka, dalam pada itu terdengar Si Yau Si sedang berkata pula Kepergian Hu Jin kali ini, di tengah perjalanan telah bertemu dengan Hang Xia dari An Chu Oh yang katanya sedang menuju ke Si Olin Si untuk memberi bantuan kepada Piau Si Oya Untuk apa mereka pergi ke Si Olin Si tanya si nona Menurut Hang Xia, katanya Piau Si Oya telah mengirim berita padanya bahwa kali ini banyak orang Kang Ho dan Jago dari berbagai golongan sedang menghadiri apa yang disebut Teng Hiong Tai Hwe di Si Olin Si untuk merundingkan Kero bagaimana melawan Buyung Si dari Koso Karena buru-buru, Piau Si Oya lantas berangkat lebih dulu seorang diri Kabarnya Yan Chu Oh sudah kirim orang memberi bantuan Jika Hujin sudah mendapat kabar itu, mengapa ia malah pulang dan tidak pergi membantu kesukaran Piau Si Oya tanya si nona Tentang ini hamba, hamba tidak tahu, sahut Si Osi Mungkin disebabkan hujan tidak suka kepada Piau Si Oya, Hektometer, suka atau tidak suka betapapun adalah orang sendiri, kata si nona dengan kurang senang Kalau Buyung Si dari Koso terjungkal di luaran, apakah keluarga ong kita tidak ikut malunya, Si Osi ya, sahut Si Osi Ya apa bentak si gadis dengan gusar Si Osi kaget, sahutnya gelagapan, hamba, maksudkan kita tentu akan ikut merasa malu Lalu gadis itu berjalan mondar-mandir di bawah pohon bambu itu seperti sedang memikirkan sesuatu akal Tiba-tiba ia lihat pohon kameliat putih yang ditanam toanki dan pot bunga yang baru saja dipecahkan itu Ia bersuara heran, segera ia tanya kepada Si Osi, siapakah yang tanam tehoa di sini tanpa ayah lagi toanki menyelingap keluar dari tempat sembunyinya Ia memberi hormat dan berkata, Chai He diperintahkan oleh hujan agar menanam tehoa di sini Bila hal ini mengganggu Si Osi ya, harap dimaafkan, meski ia membungkuk memberi hormat Tapi matanya tetap menatap ke depan, sebab khawatir Si Nona akan berkata tidak sudi bertemu dengan laki-laki asing Lalu putar tubuh dan tinggal pergi hingga kesempatan untuk melihat mukasi jelita tersiasia lagi Tak terduga, begitu sinar matanya bertemu dengan sinar Matu Si Nona Seketika telinganya serasa mendengung dan Matu seakan-akan gelap Kakinya menjadi lemas pula dan tanpa merasa bertekuk-lutuk di hadapan Si Jelita Bahkan kalau ia tidak bertahan sekuatnya, hampir saja ia menyembah Namun begitu toh tercetus juga kata-kata dari mulutnya Oh, Enci Dewi, betapa, betapa aku merindukan di kau selama ini Ternyata si Nona baju putih yang berada di depan Matu ini Sungguh mirip benar dengan patung Dewi yang telah dilihatnya dalam gua di daerah Teaili itu Ong Hujin yang telah dilihatnya itu juga mirip patung cantik itu Cuma usianya yang berbeda Tapi si jelita baju putih ini, selain dandanannya agak berbeda sedikit Namun baik raut muka, mata, hidung, bibir, telinga, kulit badan, perawakan, kaki dan tangan Semuanya mirip, semuanya persis hingga seperti patung Dewi itu hidup kembali Sungguh To'anki merata dirinya seakan-akan dalam mimpi Entah sudah beratus kali atau beribu kali ia merindukan patung Dewi itu Kini dengan macu kepala sendiri yang dilihatnya bukan lagi patung nilainkan duplikatnya dalam keadaan hidup Sungguh ia tidak tahu dirinya sebenarnya berada di mana, di alam baka atau di surga Ketika mendengar suara seruan To'anki tadi Ditambah lagi kelakuan aneh pemuda itu Si gadis berseru kaget juga dan mengira sedang berhadapan dengan seorang sinting Cepat ia melangkah mundur dan menegur Engkau, engkau Namun To'anki lantas menyela sambil berbangkit Tempo hari To'anki sudah diberi kesempatan menyembah di hadapan patung Enci Dewi Hal itu kuanggap sebagai suatu karunia yang maha bahagia Tak terdugia hari ini dengan macu kepala sendiri dapat kulihat wajah asli Enci Dewi Nyata di dunia ini memang benar-benar terdapat bidadari dan bukan omong kosong belaka apa Apa yang dia maksudkan, Siausi? Sia, siapa dia tanya si jelita kepada Siausi? Dia adalah si pelajar tolol yang dibawa kemari oleh acu dan apik itu Sahut Siausi Katanya ia pandai menanam Berbagai macam tehoa Hujin menjadi percaya kepada obrolannya dan suruh dia tanam bunga di sini Hai, si tolol, jadi percakapan kami tadi telah kau dengar semua Ya tanya si gadis kepada To'anki Chaihe bernama To'anki Orang berasal dari negeri Taili dan bukan si tolol Sahut To'anki dengan tertawa Percakapan Enci Dewi dan Enci Siausi tadi memang telah kau dengar dengan tidak sengaja Tapi Enci Dewi jangan khawatir Chaihe pasti takkan membocorkannya barang sepatah pun dan tanggung Enci Siausi takkan didamperat oleh Hujin Tiba-tiba si gadis menarik muka Ia menyemprot Siapa sudi mengaku Enci segala denganmu Kau tidak mau disebut sebagai pelajar tolol Bilakah pernah kau lihat diriku habis Kalau tidak ku panggil engkau Enci Dewi Lalu memanggil apa sahut To'anki Aku si ong, cukup kau sebut ongkoh nio saja Ujar si gadis Ongkoh nio Ah, tidak bisa kata To'anki sambil menggeleng kepala ketolol-tololan Nona si ong di dunia ini entah betapa banyak jumlahnya Barangkali ada berjuta-juta Sedangkan Enci Dewi secantik bidadari Mana boleh hanya ku panggil sebagai ongkoh nio saja Akan tetapi panggilan apakah yang paling tepat Wah, sukar juga Umpama ku panggil engkau ong si ancu, si Dewi si ong Rasanya terlalu umum dan kurang agung Misalnya ku sebut engkau mencu kongcu, putri bunga kamelia Rasanya juga kurang cocok Banyak terdapat putri raja di dunia ini Tapi siapakah yang dapat menandingi engkau melihat pemuda itu berkomat kamit pak keruan Bicaranya semakin dipandang semakin ketolol-tololan Yang diucapkan itu mi lulu pujian-pujian atas kecantikannya Betapapun si jelita menjadi geli-geli girang Katanya kemudian dengan Tersenyum, rupanya nasibmu masih baik juga Maka ibuku tidak potong kedua kakimu Wajah ibumu serupa cantiknya dengan Enci Dewi Hanya tabiatnya yang luar biasa aneh Sedikit-sedikit suka membunuh orang Rasanya menjadi kurang sesuai dengan bangunnya yang mirip Dewi Kahyangan Mendadak si gadis berkerut kening Katanya dengan kurang senang Lekas pergi menanam bunga saja dari Jangan mengoceh pak keruan di sini Kami masih akan bicara urusan penting lagi Nyata nadanya menganggap Tok Anki seperti tukang kebun benar-benar Namun Tok Anki tidak ambil pusing Yang dia harap hanya dapatlah bicara lebih lama sedikit dengan si jelita dan memandangnya sekejap lagi Pikirnya, untuk bisa memancing dia bicara denganku secara sukarela Terpaksa harus kuajak bicara padanya mengenai diri Buyung Kongcu Kecuali itu, segala apa tentu takkan menarik perhatiannya lagi Maka segera Tok Anki berkata Para kesatria dari segala pelosok saat ini sedang berkumpul di Siaulim Si Untuk berunding kera bagaimana menghadapi Buyung Si dari Koh Soh Tokoh-tokoh dan jago-jago berbagai golongan dan aliran yang hadir di sana Sungguh tidak sedikit jumlahnya Sebaliknya Buyung Kongcu hanya seorang diri Kalau secara gegabah ia menempuh bahaya ke sana Rasanya tidaklah menguntungkan dia Benar juga badan si gadis tergetar karena ucapan To Anki itu Tapi To Anki pura-pura tidak tahu dan tidak berani memandang wajah si gadis Hanya dalam hati diam-diam ia mengomel Perhatiannya kepada bocah Buyung Kongcu itu benar-benar lain daripada yang lain Kalau aku memandang wajahnya, mungkin aku sendiri akan menangis saking irinya Ia lihat baju sutera si gadis yang panjang itu tiada hentinya bergemetar Suatu tanda betapa hebat guncangan perasaannya Lalu terdengar suara si gadis yang merdu melebih seruling itu lagi bertanya Tentang keadaan di Siaulim Si itu apakah yang kau tahu? Le, lekas katakan padaku Mendengar permohonan si gadis yang lemah lembut itu Karena tidak tega hampir-hampir To Anki menceritakan apa yang diketahuinya Tapi segera terpikir olehnya, ah, jangan ku ceritakan sekarang Kalau selesai ku katakan, sebentar aku tentu akan didesak pergi menanam bunga pula Dan untuk mengajaknya bicara lagi kelak pasti tidak mudah Maka sekarang aku harus putar lidah sebisanya Cerita pendek ku bikin panjang Urusan kecil sengaja ku besarkan Setiap hari aku hanya bicara sedikit Sedapat mungkin akan ku tarik sepanjang-panjangnya Agar setiap hari ia mesti mencari dan mengajak bicara padaku Kalau mencariku dan tidak bertemu Biar diakubahkan serupa orang gatal tapi tak bisa menggaruk Setelah ambil keputusan demikian, ia berdehem perlahan lalu berkata Sebenarnya aku sendiri tidak paham ilmu silat Sejurus pun tidak bisa Biarpun jurus-jurus sederhana seperti kim kha etoklit Ayam emas berdiri dengan kaki tunggal Atau hak hao utosim Hari mau kumbang mencuri hati Segala, sama sekali aku tidak paham Tapi di rumahku ada seorang sobat baikku bernama Cu Tansin berjuluk Pit He Sing Si sastrawan ahli tulis Jangan kau kira dia cuma seorang pelajar yang ketolol-tololan dan lemah seperti aku Tapi ilmu silatnya, wah, lihai sekali Satu kali aku pernah menyaksikan dia mi lipat kipasnya Dan tepat menutuk sekali pada bahu seorang lawannya Kontan lawannya roboh meringkuk bagai cacing dan tidak berkutik pula Oh, itu adalah ilmu Tiam Hia Singliang Sian Hoat Jurus ke-38 yang disebut Tau Kut Sian Tutukan kipas penembus tulang Tangkai kipas dipegang terbalik dan menutuk dengan Miring, demikian kata si gadis Rupanya Cu Sian Sing itu adalah orang Kunlun Pei Mungkin anak murid Samin Kuan Ilmu silat golongan ini mengutamakan memakai senjata pit, pensil, dan lebih lihai daripada memakai senjata kipas Bila urayan si gadis ini didengar oleh Cu Tan Sin sendiri atau didengar oleh Po Ting Teh atau Tuan Ching San Tentu mereka akan terkejut mengapa gadis yang masih muda belia ini begini luas pengetahuannya akan berbagai ilmu silat cabang lain Bahkan hanya mendengar cerita Tuan Ki sekadarnya saja ia dapat mengatakan dengan tepat tentang asal-usul aliran ilmu silat Cu Teh An Sin Bila Tuan Ki paham ilmu silat dan menyiarkan kepandayan si gadis itu, maka pastilah orang Kang Hoa akan gempar oleh peristiwa luar biasa ini Namun kini keru urayan si nona jelita itu hanya sepintas lalu saja seakan-akan membicarakan sesuatu yang umum Sebaliknya Tuan Ki juga mendengarkan urayan si gadis dengan tawar saja Kemudian bagaimana demikian tanya si gadis pula Kemudian, wah, ceritanya terlalu panjang, marilah silakan si Ocia duduk di sana, nanti akan ku ceritakan lebih jelas Demikian Tuan Ki sengaja mengulur waktu dan menunjuk satu bangku batu di bawah pohon bambu sana Namun gadis itu menjadi kurang senang, sahutnya, kenapakah suka bertele-tele dan tidak ceritakan saja cepat-cepat Aku tiada waktu untuk mendengarkan ocohanmu, jika hari ini si Ocia tiada waktu, besok datang lagi juga boleh Dan kalau besok tiada tempoh luang masih dapat mencari aku lagi, asal saja hujin tidak memotong lidahku Tentu aku dapat bercerita, apa yang si Ocia ingin dengar tentu akan ku ceritakan sejelas-jelasnya Si gadis mengentak kaki sekali dan tidak guberis lagi pada Tuan Ki Ia terus berpaling dan tanya si Ocia, lalu hujin berkata apa lagi? Semula hujin akan pergi mencari kongnya hujin untuk diajak mencatur, tutur si Ocia Tapi demi mendengar buyung kongcu pergi ke si Olim si, di tengah jalan beliau lantas suruh putar haluan kapal untuk pulang Sebab apa tanya si gadis, tapi sebelum si Ocia menjawab ia sudah bergumam sendiri Ya, tahulah aku, tentu ibu khawatir dimintai bantuan oleh kongnya hujin Maka ia pikir lebih baik pura-pura tidak tahu saja Si Ocia, kata si Ocia, mungkin hujin mencari aku Hamba ingin mohon diri saja Si gadis mengangguk Dan sesudah si Ocia pergi Perlahan ia mendekati bangku batu yang ditunjuk Tuan Ki tadi dan duduk Namun Tuan Ki tak disuruhnya duduk Dengan sendirinya pemuda itu pun tak berani sembarangan duduk di samping si jelita Melihat si Nona duduk menyanding bunga kamelia putih yang jaraknya tidak jauh Bunganya indah dan gadisnya cantik, sungguh perpaduan yang sangat serasi Tanpa terasa Tuan Ki berkata dengan gegetun Dahululitai Pek Suku membandingkan kecantikan N.I.O. Kuihwi dengan bunga botan, poni Tapi bila dia beruntung dapat melihat si Ocia sekarang Tentu gak akan tahu betapa indahnya bunga Namun benda mati mana dapat menandingi si cantik yang hidup Terus menerus kau memuji kecantikanku Padahal aku sendiri tidak tahu apakah diriku betul-betul cantik atau tidak Kata si Nona Tuan Ki menjadi heran Katanya, sungguh aneh Nona tidak tahu akan kecantikan sendiri Apa barangkali engka sudah terlalu banyak mendengar pujian serupa Maka sudah bosan rasanya si gadis menggileng kepala perlahan Sinar matanya mengunjuk rasa penuh kekosongan hati Sahutnya, selama ini tiada seorang pun yang berkata padaku Apakah aku ini cantik atau tidak Di tengah mentusan ceng sini, kecuali ibuku Selebihnya adalah pelayan dan kaum hamba lainnya Mereka cuma tahu aku adalah Sioccia Siapa peduli apakah aku cantik atau tidak Lalu bagaimana dengan pendapat orang luar Tanya Tuan Ki Orang luar apa maksudmu si gadis menegas Umpamanya engkau keluar dan orang lain tentu akan melihat kecantikanmu sebagai bidadari Masakah mereka pun tidak berkata apa-apa selamanya aku tidak pernah keluar Untuk apa aku keluar Bahkan ibu juga melarang aku ke langgoan kok Bila menumpang kapal, daun jendela kapal pun ditutup rapat Langgoan kok Jadi benar ada suatu tempat yang bernama demikian Apa sangat banyak kitab yang tersimpan di sana tidak terlalu banyak Cuma kira-kira 3-4 kamar banyaknya Apakah dia juga, juga tidak pernah mengatakan kecantikan butanya Tuan Ki tiba-tiba Mendengar Tuan Ki menyinggung buyung Kongcu Gadis itu menunduk dengan sedih Tiba-tiba dua titik air mat menggelinding jatuh dari kelopak mati si nona Tuan Ki tercengang sejenak Ia tidak berani tanya lagi Tapi juga tidak tahu kira bagaimana harus menghiburnya Selang agak lama barulah si gadis buka suara perlahan Dia justru selalu, selalu sibuk Setiap hari, setiap tahun selalu sibuk saja Tiada waktu senggang sejenak pun Bila dia berada bersama denganku, kalau bukan berbicara tentang ilmu silat Tentu berunding urusan rumah setangga Aku, aku justru benci pada ilmu es silat Cocok seru Tuan Ki mendadak Aku juga benci pada ilmu silat Ayah dan pamanku selalu menyuruhku belajar silat Tetapi aku tidak mau aku lebih suka minggat dari rumah Tapi agar aku bisa sering berjumpa dengan dia Biarpun dalam hati tidak suka Aku tetap tekun mempelajarinya Bila di antaranya dia kurang paham Aku pasti memberi petunjuk padanya Dia suka pada cerita kuno tentang bunuh-membunuh di antara raja satu dan raja yang lain Terpaksa aku pun mesti membaca untuk menceritakan kembali padanya Aneh, mengapa engkau yang menceritakan padanya? Apa dia sendiri tidak dapat membaca tanya Tuan Ki? Gadis itu melototi Tuan Ki sekejap Katanya, memangnya kau sangka dia buta hurufo Tidak, tidak sahut Tuan Ki cepat Biarlah ku katakan saja dia orang paling baik di dunia ini Nah, puas si gadis tersenyum Katanya pula, ia adalah aku punya Piawoko, kakak Nisan Di tempat kami ini, kecuali Kuku dan Kubo, Paman dan Bibi, Saudara Ibu, serta Piawoko Selamanya tiada orang lain yang datang kemari Tapi sejak ibuku berselisih paham dengan Kuku Ibu pun nilarang Piawoko datang ke sini Maka aku pun tidak tahu apakah dia terhitung orang yang paling baik di dunia ini atau bukan Maklum, orang jahat atau orang baik di dunia ini tiada seorang pun yang pernah kulihat Berkata sampai di sini, si gadis menjadi sedih, dan mati merah basah Ehem, jadi ibumu adalah adik Kukumu dan ia, ia adalah putra Kukumu Demikian Tuan Ki mengulangi Huh, kau benar tenar ketolol-tololan, on melesi nona dengan tertawa Memangnya Kuku adalah kakak ibuku dan dia putra Kuku, dengan sendirinya dia adalah Piawoko Tuan Ki merasa senang melihat si gadis dapat dipancing tertawa Katanya, ah, tahulah aku sekarang Tentu karena Piawkomu sangat sibuk, tiada waktu buat membaca Maka engkau yang mewakilinya membaca, boleh juga dikatakan begitu Sahut si gadis dengan tertawa Tetapi masih ada satu sebab lain Ingin katanya padamu, jago aliran manakah yang mengadakan Nghyong Tai Hwe apa segala disiaulim si Tuan Ki tidak menjawab Sebab dia sedang kesengsem pada bulu mati si gadis yang panjang hitam Dengan setitik air matelaksana ambun di pagi hari itu Melihat pemuda itu tidak menyahut, si gadis menjauh perlahan punggung tangan Tuan Ki Dan menegur, hai, kenapa engkau tubuh Tuan Ki seakan-akan terkena aliran listrik Ia melonjak kaget dan berseru Oh, karena tidak terduga-duga Si gadis ikut kaget juga oleh kelakuan Tuan Ki yang lucu itu Ada apa tanyanya segera? Dengan muka merah Tuan Ki menjawab Jarimu menyentuh tanganku Hiatoku jadi seperti tertutup olahmu Meku si gadis terbelalak lebar Ia tidak tahu pemuda itu sedang bergurau Maka katanya dengan sungguh-sungguh Di punggung tangan tiada terdapat Hiatoku Yang ada cuma di telapak tangan Di sini, sambil berkata ia angkat tangan sendiri untuk memberi contoh Melihat jari jemari tangan si gadis yang putih halus dan lempik itu Seketika Ato Anki terlongong-longong Akhirnya dengan tergegap-gegap ia tanya Nung, Nona, siapa, siapakah namamu? Kelakuanmu benar-benar aneh Omel si gadis dengan tersenyum Tapi baiklah, tiada alangannya ku katakan padamu Lalu ia menggores-gores dengan jari di atas punggung tangan sendiri Untuk menulis tiga huruf Fong Jiok Yan To Anki rada tercengang oleh nama orang Pikirnya, gadis secantik ini mengapa pakai nama yang begini umum? Pantasnya ia pakai nama yang romantis dan puitis Tapi sesudah dipikir pula To Anki ketok-ketok jidat sendiri dan berseru Ya, bagus, bagus sekali namamu ini Memangnya engkau mirip burung, Yan Layang-layang, yang suci murni dan terbang bebas di angkasa nama Setiap orang memang suka cari yang enak didengar dan bermakna baik pula Banyak juga penjahat dan penghianak yang bernama bagus Sebaliknya perbuatannya tidak dapat dipuji Engkau sendiri bernama To Anki Apa engkau punya bengki? Nama baik, benar baik Haha, mungkin sedikit Sedikit dogol bukan sambung To Anki Maka tertawalah keduanya dengan terbahak-bahak Sebenarnya wajah Hong Giokian senantiasa kelihatan murung Tapi kini ia benar-benar merasa senang dengan muka berseri-seri Diam-diam To Anki gegetun Coba bila selama hidupku dapat membuatmu selalu tertawa Rasanya hidupku ini takkan sia-sia lagi Tak terduga kegembiraan Hong Giokian itu hanya terjadi dalam waktu singkat saja Kembali sorot matanya tampak sayu menanggung sesuatu pikiran Katanya dengan perlahan Dia, dia selalu bersikap sungguh-sungguh dan tidak pernah mengobrol iseng padaku Ai, Yankok, selalu Yankok Apa benar begitu pentingnya bagimu? Sebagai seorang yang banyak membaca kitab-kitab kuno Demi mendengar kata-kata Yankok itu Seketika beberapa istilah yang didengarnya akhir-akhir ini Sekaligus teringat kembali oleh To Anki Dan dirangkainya menjadi satu buyung siantu Oh, somhap cheng, Yankok Tanpa terasa lantas tercetus kata-kata dari mulutnya Hi, jadi buyung kongcu ini keturunan buyung si dari seku Sianbi pada zaman Gowloon Hoa Jadi dia orang asing dan bukan bangsa Tionghoa ya Dia memang anak cucu keturunan buyung si dari Yankok, negeri Yan, pada zaman Gowloon Hoa Tapi sudah beratus tahun lamanya Mengapa dia masih belum melupakan peristiwa leluhurnya? Dia tidak suka menjadi orang Tionghoa dan lebih suka menjadi orang Oh, asing Bahkan tulisan Tionghoa tak mau dipelajarinya dan kitab Tionghoa tak mau dibacanya Pernah satu kali aku minta dia menulis bahasa Tionghoa dan dia lantas marah-marah Berbicara tentang buyung kongcu Rupanya Ong Giyok Yan menjadi begitu kesengsem Ia memandang jauh ke sana Lalu tuturnya pula dengan penuh pada rindu Ia lebih tua 10 tahun daripada aku Selamanya ia pandang aku sebagai adiknya yang masih kecil Ia sangka aku cuma tahu membaca dan belajar silat Hal-hal lain tidak paham Padahal kalau bukan untuk dia Aku benar-benar tidak sudi belajar hal begituan Aku lebih suka piara ayam Tulis-menulis atau petik him Masakah ia sama? Sama sekali tidak tahu engkau sangat baik padanya Tanya Tuan Ki dengan suara tak lampias Sudah tentu ia tahu Makanya ia sangat baik padaku Sahut Giyok Yan Tapi kebaikannya padaku hanya Hanya kebaikan seperti saudara sekandung dan tidak lebih dari itu Selamanya ia tidak pernah katakan padaku bagaimana perasaannya Dan selamanya tidak pernah pula menanyakan bagaimana isi hatiku Berkata sampai di es ini Tipisi nona menjadi bersemu merah hingga makin menambah kecantikannya yang menggiurkan Sebenarnya Tuan Ki ingin berkelakar dan tanya apa isi hati si gadis Tapi khawatir disemprot Maka urung Hanya katanya dengan tersenyum Engkau kan dapat menolak bicara tentang ilmu silat dan membaca baginya Pula engkau kan dapat mengutarakan perasaanmu dengan berpantun dan bersyair Ia maksudkan si gadis mestinya dapat memancing perasaan cinta Buyung Kong Cu dengan pantun dan syair percintaan Tapi setelah diucapkan Ia menjadi menyesal telah telanjur omong Pikirnya Wah Kenapa aku begini goblok dan mengajar demikian padanya Sebaliknya Gio Kian menjadi malu mendengar ajaran Tuan Ki itu Cepat sahuknya Mana Mana boleh begitu Aku adalah anak gadis yang pegang aturan Bagaimana bila aku dipandang hina oleh Piawko karena kelakuanku itu ya Ya Benar Aku yang salah omong seru Tuan Ki Diam-diam ia memaki diri sendiri Mengapa mengajarkan seorang gadis suci murni untuk terbuat menyeloweng Selamanya Gio Kian tidak pernah mengutarakan isi hatinya kepada siapapun Tapi aneh Setelah bertemu dengan Tuan Ki yang bersifat bebas lepas Entah mengapa ia menjadi menaruh kepercayaan penuh dan menceritakan segala isi hatinya yang penuh manisnya madu itu Bahwa diang diam ia cinta dan merindukan Seng Piawko Sudah tentu acu, apik, siausi, siauteh dan dayang-dayang lain sama tahu Cuma saja mereka tidak berani membicarakannya Setelah Gio Kian mengutarakan isi hatinya Rasa masgulnya menjadi agak hilang Katanya kemudian Sudah sekian banyak aku mengobrol padamu Tapi belum lagi kita bicara tentang persoalan pokok Katakanlah, jago dari mana? Saja yang berkumpul di Siaulim Si dan mengapa mereka hendak melabrak Piawko Ketua Siaulim Si bergelar Hian Chu Tai Su Beliau mempunyai seorang suteh yang bergelar Hian Pi Tai Su Tutur Tuan Ki Hian Pi Tai Su itu mahir ilmu Kaim Kong Chu Gada Baja Raksasa Tapi entah mengapa Hian Pi Tai Su itu telah dibunuh orang Dan Ketua Musuh membinasakannya itu justru menggunakan ilmu Kim Kong Chu Andalan Hian Pi Tai Su itu Menurut kesimpulan mereka Ketua membunuh orang demikian itu adalah ciri perbuatan Bu Yung Si Dari kosoh yang disebuti Pichitu Ho An Si Pi Sin Gunakan caranya untuk dipakai atas dirinya Sebab itulah Siaulim Pei bertekad hendak membalas dendam kepada Bu Yung Si Cuma ilmu silat Bu Yung Si teramat liai Mereka khawatir sukar melawannya Maka mengundang kawan-kawan lain untuk berunding Kera bagaimana menghadapi musuh Masuk di akal juga ceritamu ini Kata Giyok Yan Lalu sianggal lagi kecuali tokoh-tokoh Siaulim Pei Masih ada seorang yang bernama Kuapak Kwe dari Kosan Pei Katanya juga tewas di bawah ilmu Ruyung andalannya sendiri Yang disebut Lengcoa Siam Keng Ular sakti melibat leher Maka Sute dan muridnya juga ingin menuntut balas pada Bu Yung Si Kecuali itu Masih, masih banyak lagi yang aku tidak kenal Sudah tentu ia tidak berani bilang bahwa Tuan Si Mereka dari T.I. Li juga ikut campur dalam urusan itu Aku kenal Tabiat Giyok Yan Bila ia tahu ada orang begitu banyak akan memusuhinya Tanpa menunggu orang datang padanya Lebih dulu ia akan pergi ke sana Tutur Giyok Yan Cuma, belum tentu ia dapat memahami ilmu silat aliran sebanyak itu Apalagi mereka berjumlah banyak Bila mengerubutnya serentak Tentu akan sukar dilawan Bicara sampai di sini Tiba-tiba terdengar suara orang berlari datang Kiranya Siaw Si dan Ye Uchow Dengan khawatir Ye Uchow berseru Wah, celaka Siocia Hujin telah memerintahkan agar acu dan atik Berkata sampai di S ini mulut Ye Uchow serasa tersumbat dan tidak sanggup meneruskan lagi Maka cepat Siaw Si menyambung Mereka hendak dipotong kaki dan tangannya sebagai hukuman atas kesalahan mereka berani datang ke Mentu San Cheng ini Siocia, Bek, bagaimana baiknya ini wah Jika begitu, engkau harus lekas mencari akal untuk menolong mereka Nona Ong Seru Toanki khawatir Giyok Yan juga sangat khawatir Katanya, acu dan atik adalah pelayan pribadi Piawoko Kalau mereka dibikin cacat Bagaimana aku harus bicara dengan Piawoko Mereka berada di mana Ye Uchow mendengar Siocia Mereka ada maksud menolong acu dan atik Segera Ye Uchow menyahut Hujin memerintahkan menggusur mereka ke Hoa Pui Pang Kamar Rabuk Bunga Telah kemohon kepada Nenek Galak di sana agar menunda hukumannya setengah jam lagi Bila sekarang juga Siocia pergi minta ampun kepada Hujin mungkin masih keburu Walaupun Giyok Yan tidak yakin usahanya akan berhasil Tapi tiada jalan lain Terpaksa ia mengangguk Segera ia bertindak pergi bersama Ye Uchow dan Sioci Tinggal Teo Anki yang berdiri kesima di tempatnya Sambil memandangi bayangan si gadis yang menghilang di balik semak-semak bunga sana Ketika Giyok Yan sampai di kamar sang ibu Ia lihat ibunya lagi duduk bersila Di depannya dupa mengepul di dalam hiolo Terang ibunda bersemadi Betapapun besarnya urusan juga tidak dapat mengganggunya Maka cepat ia berdatang sembah Mak, ada sedikit urusan ingin kubicarakan Perlahan Ong Hujin membuka mata Dengan wajah kering ia tanya Urusan apa? Kalau ada sangkut pautnya dengan keluarga buyung Aku tidak ingin mendengarkan Mak, acu dan apik tidak sengaja datang ke sini Maka sukalah yang kau mengampuni mereka Pintasi nona Dari mana kau tahu mereka tidak sengaja Tanya Ong Hujin Hektometer, tentu kau khawatir Piau kamu takkan guberis padamu lagi Bila ku potong kaki tangan mereka Bukan dengan mengembeng air matu Giyokyan menjawab Piau ku terhitung kekonakanmu sendiri Mengapa ibu membencinya sedemikian rupa? Andaikan kuku berbuat salah padamu Tidak perlu Piau ku juga dibenci Dengan berani Giyokyan mengucapkan kata-kata itu Segera ia berdebar-debar Karena dirinya berani membantah sana ibu Sinar mata Ong Hujin menyorot sekilas muka putrinya itu Untuk sejenak ia tidak bicara Dan mata lantas terpejam pula Dengan menahan napas Giyokyan berdiri terpaku di situ Ia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan ibu bundanya Selang agak lama barulah Ong Hujin membuka mata pula Dan berkata Kau tahu kuku berbuat salah padaku? Di mana letak kesalahannya? Coba katakan mendengar pertanyaan yang bernadat tajam dan dingin itu Seketika Giyokyan menjadi bungkam dan takut Cobalah katakan Usiamu sekarang juga sudah dewasa Boleh tidak menurut kataku lagi? Demikian ucap Ong Hujin Tak tertahan lagi air matu Giyokyan berlinang-linang Sahuknya dengan penasaran dan takut pula Mak, engka sedemikian benci kepada kuku Dengan sendirinya lantaran kuku berdosa padamu Akan tetapi apa kesalahannya? Selama ini ibu tidak pernah bicara padaku Pernah dengar dari orang lain tidak tanya Ong Hujin dengan suara bengis? Tidak Sahut Giyokyan sambil menggeleng Selamanya ibu melarangku keluar mentusan ceng ini Orang luar juga dilarang masuk kemari Dari siapa dapat ku dengarnya Ong Hujin menghela nafas lega Nada suaranya sekarang juga lebih halus Katanya, semuanya itu adalah demi kebaikanmu Orang jahat di dunia ini terlalu banyak Dibunuh juga tidak habis-habis Usiamu masih muda Seorang gadis lebih baik Jangan bertemu dengan orang jahat Ia merandek sejenak Tiba-tiba teringat sesuatu olehnya Segera ia menyambung Seperti si tukang kebon si tolan itu Ia pandai omong dan pintar putar lidah Pasti bukan orang baik-baik Maka kalau dia berani omong sepatah saja padamu Seketika kau bunuhnya Jangan membiarkan dia omong kedua kalinya Giyokyan terdiam Ia pikir Jangankan cuma sepatah dua kata Mungkin seratus patah dua ratus kata pun sudah lebih Melihat putrinya diam saja Ong Hujin menegur Kenapa? Apa kau tidak tega? Gadis berhati lemah seperti kau ini Selama hidup entah betapa banyak akan diperdayai orang Lalu ia tepuk tangan dua kali dan si Yawsi segera masuk Ong Hujin berkata padanya Sampaikan perintahku bahwa siapapun dilarang bicara dengan orang si tolan itu Siapa yang melanggar keduanya akan dipotong Si Yawsi mengiakan dengan wajah kaku tanpa perasaan Seakan-akan apa yang dikatakan Ong Hujin adalah sesuatu hal yang sudah biasa Serupa orang memotong babi atau menyembeli hayam saja Lalu mengundurkan diri Nah, pergilah kau kata Ong Hujin kemudian sambil memberi tanda kepada Giyokyan Si gadis mengiakan Tapi sampai dia ambang pintu Ia berhenti dan menoleh Katanya, Mak, engkau mengampuni acu dan apik saja Dan peringatkan mereka agar lain kali jangan lagi datang kemari Apa yang sudah ku katakan kapan pernah ketarik kembali? Percumalah meski kau banyak bicara pula Sahutong Hujin Tiba-tiba Giyokyan menggigit-gigit gigi dan berkata dengan perlahan Kutahu sebab ibu benci pada kuku dan mengapa pula benci pada piyauku Habis berkata, ia terus putar tubuh dan bertindak keluar Kembali bentak Ong Hujin mendadak Giyokyan tidak berani membangkang Dengan kepala menunduk ia masuk kembali ke dalam kamar Sambil memandangi tubuh putrinya yang agak gemetar itu Ong Hujin bertanya Apa yang kau ketahui, yang cik? Coba katakan saja terus terang Tidak perlu membohongi aku Kutahu, kutahu ibu menyesalkan kuku tidak becus Dan gemas pada piyauku yang kurang berlatih silat Sehingga tidak dapat mengembangkan keturunan buyung yang tiada tandingannya di dunia ini Demikian sahut Giyokyan sambil menggigit bibir Ong Hujin menjengek sekali Katanya, Hektometer, anak kecil tahu apa? Ibumu sudah lama tidak si buyung lagi, tahu Peduli apa keluarga buyung dapat menjagoi dunia atau tidak Aku tidak pusing lagi Kutahu ibu menyesal bukan lelaki sehingga tidak dapat membangun kembali keluarga buyung Maka ibu menyalahkan kuku dan piyauku tidak tekun belajar silat Dan cuma bercita-cita membangun kembali kerajaan Yan Siapa yang berkata demikian padamu tanya Ong Hujin dengan kureng Tanpa orang mengatakan juga anak dapat menerka, sahut Giyokyan Hektometer, tentu piyaukomu yang bilang begitu padamu Bukan Giyokyan tidak dusa kepada sang ibu, tapi juga tidak mengaku Ia hanya bungkam saja Maka Ong Hujin berkata pula Usia piyaukomu lebih tua 10 tahun daripadamu Tapi tidak belajar yang baik Setiap hari hanya gentayangan Kian kemari Entah apa yang dikerjakan hingga ilmu silatnya jauh di bawahmu Sungguh bikin malu nama baik buyung si saja Selama ratusan tahun ini betapa tenar nama kebesaran kosoh buyung si Akan tetapi bagaimana dengan ilmu silat piyaukomu itu Apa dia sesuai menyebut dirinya keturunan buyung si Dengan wajah sebentar merah sebentar pucat Giyokyan Mendengarkan ucapan sang ibu yang ada benarnya juga itu Seketika ia tidak dapat menjawab Lalu Ong Hujin meneruskan Sekarang katanya dia telah pergi ke Siaulim si Tentu budak-budak ceriwis itu buru-buru datang memberitahukan padamu Hektometer, dia berani pergi ke Siaulim si Mustahil takkan dibuat buah tertawaan orang di sana Bahkan aku akan berterima kasih Karena dengan begitu orang tentu tidak percaya Seorang kerocok begitu adalah anak cucu buyung si dari kosoh Lebih baik lagi jika jiwanya melayang sekalian Hingga asal usulnya sukar diusut Mak, kata Giyokyan tiba-tiba sambil milangkah maju Harap engkau pergi menolongnya Betapapun Tiawoko adalah satu-satunya keturunan keluarga buyung Bila terjadi apa-apa atas dirinya Maka musnahlah selanjutnya keturunan buyung si dari kosoh Hektometer, musnah Mereka tidak pikirkan diriku Buat apa mesti kupikirkan mereka? Sudahlah, pergi sana, pergi mat, Tiawoko kan Namun Ong Hujeng lantas membentaknya dengan dengis Makin lama kah semakin berani Ya dengan cemas dan mengembeng air matlah Tertaksa Giyokyan bertindak keluar dengan kepala menunduk Hatinya bingung dan tak berdaya Sampai diseram di sana Tiba-tiba didengarnya teguran seorang dengan suara tertahan Bagaimana hasilnya? Nona waktu Giyokyan mendonak Kiranya Tuan Ki Cepat ia menyahut Engkau Yang, jangan bicara lagi denganku Kiranya sesudah ditinggal pergi Giyokyan tadi Tuan Ki menjadi seperti kehilangan sesuatu Dengan lingelung kemudian ia mengikutinya dan menunggu dari jauh Begitu melihat si gadis keluar dari kamar Ong Hujen Segera ia memapaknya dan tanya Melihat wajah Giyokyan mengunjuk sedih dan putus asa Ia tahu permintaannya tentu ditolak Ong Hujen Maka katanya segera Saya umpama ibumu tidak mau mengabulkan permintaan Nona Kita kan harus mencari akal lain Kalau ibu sudah menolak permohonanku Akal apa yang dapat kau gunakan sahut si Nona? Giyokyan lagi terancam bahaya Tapi dia, dia tega membiarkannya Dan saking sedihnya, air matuh hampir-hampir menetes Oh, kiranya buyung Kongcu sedang terancam bahaya Tiba-tiba Tuan Ki teringat sesuatu Cepat ia menyambung pula Hi, ilmu silatmu kan lebih tinggi daripada Giyokemu Kenapa engkau sendiri tidak pergi menolongnya Kedua matuh si Nona terbelalak lebar Heran seakan-akan tiada sesuatu ucapan lain di dunia ini Yang lebih aneh daripada ucapan Tuan Ki itu Selang agak lama barulah ia berkata Kera bagaimana aku, aku bisa pergi? Tidak mungkin ibu mengizinkan Sudah tentu ibumu takkan mengizinkan Namun engkau sendiri dapat pergi secara diam-diam Ujar Tuan Ki dengan tersenyum Aku sendiri sudah pernah minggat dari rumah Kemudian waktuku pulang Ayah dan ibu juga cuma mengomel saja padaku Mendengar urayan itu Seketika Giyokyan seakan-akan orang bodoh yang mendadak menjadi pintar Katanya dalam hati Benar, mengapa aku tidak pergi secara diam-diam untuk menolong Tiawoko Andaikan nanti ibu mendamparat kukan nasi sudah menjadi bubur Tiawoko sudah dapat ku selamatkan Orang ini bilang pernah minggat dari rumahnya Mengapa aku sendiri tidak pernah berpikir hal ini Melihat si gadis ragu-ragu, segera Tuan Ki menghasut lebih lanjut Orang hidup seperti engkau sebenarnya harus merasa bosan Apakah engkau akan tinggal di mentusan Teng ini sampai hari tua Dan tidak ingin pergi melihat dunia luar yang indah Permai itu apanya yang indah Yang ku pikir hanya untuk membantu Tiawoko saja karena dia sedang menghadapi bahaya Namun aku sendiri belum pernah melangkah keluar rumah Di mana letak si Yaolin si juga aku tidak tahu Tanpa diminta lagi segera Tuan Ki mencalonkan diri sebagai sekarelawan Katanya cepat, akan ku bawa engkau ke sana Segala apa dalam perjalanan biarlah aku yang mengurus bagimu Namun Giyokyan masih ragu-ragu Maka Tuan Ki bertanya pula Dan bagaimana dengan Acu dan Apik? Ibu juga tidak mau mengampuni mereka Sahut si Nona Sekali berbuat, jangan tanggung-tanggung lagi Bila Acu dan Apik dikutungi kaki tangannya Tentu Tiawko-mu akan menyalahkan dirimu Marilah kita pergi menolong mereka sekalian dan kita berempat lantas minggat bersama Giyokyan melelet lidah, katanya khawatir Perbuatan burhaka seperti ini tentu takkan diampuni ibuku Nyalimu ini benar-benar setinggi langit Tuan Ki tahu si gadis susah dibujuk kecuali memperalat Piawko yang dicintainya itu Maka ia sengaja berkata Jika demikian, marilah kita berdua saja segera berangkat Biarlah Acu dan Apik dibikin cacat oleh ibumu Kelak bila engkau ditanya Piawko-mu, jawablah engkau tidak tahu dan aku pun tidak akan membocorkan rahasia ini Mana boleh jadi, sahut Giyokyan Dengan demikian, berarti aku mendusai Piawko Bukan tapi sesudah berpikir sejenak, akhirnya ia mengambil keputusan Katanya tiba-tiba, marilah ikut padaku melihat si Nona berjalan ke arah barat secepat terbang Buru-buru Tuan Ki ikut berlari menyusulnya Tidak lama Giyokyan sampai di depan sebuah rumah batu Dari luar gadis itu berseru Peng mama, ibu peng, marilah keluar Ingin ku bicara padamu Metle, terdengarlah suara orang tertawa terkekeh Lalu suara seorang berkata dengan serak Nona baik, apakah engkau sengaja datang kemari untuk melihat peng mama membuat rabut bunga Tadi waktu Tuan Ki mendengar laporan si Yau Si dan Ye U Chau bahwa Acu dan Apik telah digusur ke Hoap Pui Pang atau kamar rabut bunga Tatkala itu ia tidak perhatikan tentang istilah itu T.A.P. kini demi mendengar kata-kata rabut bunga dan diucapkan orang dengan suara seram itu Mendadak ia terperanjat dan berpikir, Hoap Pui Pang apa maksudnya? Apakah rabut tanaman bunga? Haya, memang benarlah begitu Ong Hu Jin sangat kejam, suka membunuh orang untuk dijadikan rabut bunga kamelia Wah, untung kedatangan kami tepat waktunya, kalau tidak, tentu kaki dan tangan kedua daya yang itu sudah dipotong untuk dijadikan rabut Dalam pada itu Giok yang sedang berkata lagi, peng mama, engkau dipanggil ibu, hendaklah lekas ke sana Peng mama sedang repot, sahut suara tadi dari dalam rumah Ada urusan penting apakah hingga Hu Jin menyuruh Syochia memanggilku ke sini kata ibu, Giok yang tidak meneruskan Tapi lantas melangkah masuk ke dalam rumah batu itu Segera terlihat olehnya Acu dan Apik terikat kencang pada dua pilar besi, mulut mereka tersumbat, hanya air mati saja berlinang-linang, tapi tak dapat bersuara Lega hak Tito Anki sesudah melongo ke dalam rumah dan melihat keadaan Acu dan Apik masih baik-baik tanpa kurang sesuatu apa Tapi jantungnya kembali berdebar-debar pula ketika dilihatnya di dalam rumah situ terdapat seorang nenek bungkuk, rambut putih bagaikan perak, tangan menghunus sebilah pisau jagal, di sampingnya terdapat bas kom air mendidih Peng mama, demikian Giok yang berkata pula, ibu ingin tanya mereka tentang suatu hal penting, maka engkau disuruh melepaskan mereka Ketika nenek itu menoleh, sekilas Tito Anki dapat melihat kedua siungnya yang kuning dan lancip hingga mirip hantu yang menakutkan, tanpa merasa ia bergidik Ia dengar nenek itu berkata, baiklah, sesudah ditanya, kirim kembali lagi ke sini untuk dipotong kaki dan tangan mereka Lalu nenek itu pun bergumam pula, peng mama selamanya tidak suka melihat anak darah cantik, maka kedua budak ini harus ditebas tangan kakinya, supaya lebih menarik kalau dipandang Tito Anki menjadi gusar, ia pikir nenek ini tentu sangat jahat, entah sudah betapa banyak orang yang dibunuh olehnya Sayang dirinya tidak bertenaga, kalau tidak, ingin sekali ia memberi persen beberapa kali tamparan pada nenek jahat itu Siapa itu yang berada di luar tanya peng mama mendadak Nyata biarpun usianya sudah lanjut, namun pendengarannya masih sangat tajam Suara napastu Anki yang memburu karena menahan rasa gusar itu segera dapat didengarnya Ketika ia melongo keluar dan melihat pemuda itu seketika timbul rasa curiganya, tanyanya, siapa kau? Terima kasih telah menonton!